Sebelumnya, 10 potongan tubuh manusia ditemukan di Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Diketahui korban bernama Rido Soehendra yang merupakan kurir ojol yang potongan bagian tubuhnya ditemukan di depan bengkel tambal ban di Jalan Raya Kedung Waringin. Menurut teman dan keluarga, Rido dikenal sebagai seorang yang humoris dan supel. Sampai saat ini ada tiga orang diamankan yang diduga terlibat dalam peristiwa mutilasi tersebut. Kabin Humas Polda, Metro Jaya Kombes E, Julpan mengatakan kepolisian sudah mengantongi motif mutilasi di Bekasi Sabtu 27 November 2021 lalu. Namun Julpan masih enggan mengungkapkannya saat ini karena penyidik masih bekerja agar bisa menangkap semua pelaku. Ia berjanji apabila penyelidikan selesai dan tersangka ditetapkan maka akan diungkapkan ke pabrik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!